Pemirsa Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk mengusut akar masalah terkait persoalan impor pakaian bekas yang juga menjadi instruksi Presiden Joko Widodo. Mengenai hal itu, Istio pun mengatakan agar anak buahnya itu melakukan pemeriksaan apabila menemukan dalang dari impor pakaian bekas tersebut. Di lansi terimunus.com, XK Baris Gempolri itu pun menegaskan apabila dalam proses pemeriksaan itu adanya praktik penyeludupan, maka ia meminta anak buahnya agar menindak tegas pelaku-pelaku tersebut. Hal itu dijelaskan sebagai bentuk komitmen institusinya guna mengawal dan mengamankan program pemerintah dalam mempertahankan ekonomi dalam negeri. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mencari pelaku impor pakaian bekas ke Indonesia. Meskipun Presiden mengklaim pelaku impor pakaian bekas sudah banyak yang ditemukan. Menurut Presiden, impor pakaian bekas sangat mengganggu industri dalam negeri di Indonesia. Menurut Presiden, impor pakaian bekas sangat mengganggu industri dalam negeri di Indonesia. Peredaran pakaian bekas dari luar negeri telah mengganggu industri tekstil Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan atau Kemendag melarang adanya impor pakaian bekas masuk ke tanah air. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Laif.